Polisi membongkar modus trio pembunuh berantai Wawon CS dalam menipu korbannya. Ada pun tiga tersangka dalam kasus pembunuhan berantai ini adalah Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Muhammad Dede Solehuddin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, Wawon mengaku bisa menggandakan uang di dalam amplok. Modus ini dilakukan Wawon ketika pertama kali bertemu korbannya. Demi membuat para korban percaya, Wawon juga mengajak seorang tersangka lain untuk menunjukkan mobil dan rumahnya. Padahal mobil dan rumah tersebut merupakan milik orang lain. Selain itu, Wawon CS juga menjaring korban menggunakan metode multi-level marketing atau MLM. Para tersangka meminta korban mengajak orang lain untuk digandakan kekayaannya. Salah satu yang ikut merekrut adalah istri Wawon, Ai Maimunah. Pada akhirnya, Ai Maimunah tewas dibunuh karena dianggap mengetahui perbuatan jahat Wawon CS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!